Hari ini kita mau berbicara tentang sepeda motor mutut ini Ya, sepeda motor mutut ini diberi papa saya pada tahun 80-an Kayaknya ya, 80-an atau 90-an atau hanya lama sekali Dan hari ini masih kita pakai, belum mau kita ganti Karena masih bagus, masih bisa berfungsi dengan baik Hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana kita berhemat ya Jadi ada istilahnya itu dari buksusi selalu bilang One dollar safe is one dollar a Jadi satu rupiah yang kita hemat adalah satu rupiah yang kita dapatkan dari profit kita Jadi seperti ini Jadi apapun yang bisa kita hemat, selalu akan kita hemat dulu Ketujuhannya apa? Kalau kita bisa berhemat, profit yang kita dapat bisa lebih banyak Dan bisa kita investasi kembali ke bisnis kita Jadi setiap kali kita mau membeli sesuatu, kita akan bertanya Barang yang kalau kita gantikan masih bisa dipakai nggak? Oke, masih bagus nggak? Kita bisa tunda nggak keputusan untuk membeli? Nah, kalau kita bisa menjawab itu Ya, 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 bisa menunda Ya, udah kita tunda Sampai kita betul-betul harus menggantikan ikannya Nah, kalau hal-hal yang berpenggantungan dengan kualitas Kita akan buat goal supaya kita bisa mencapai itu Seperti membeli proba, membeli test toner Ya, kalau berkaitan dengan kualitas kopi Tentu kita akan menarikkan sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!